Hai tuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi lagi di program Sapa DRB bersama saya Milita Salamoni lutarumah belajar provinsi Maluku tahun 2017 Halo selamat pagi adik-adik semua semangat pagi ya semangat untuk host kita pagama dan presenter atau narasumber kita pagi ini Pak Teddy semoga kita semua dalam keadaan sehat walau fiat ya pun masih tetap belajar di rumah tapi harus tetap sehat adik-adik sahabat rumah belajar pagi ini kita akan membahas materi tentang reaksi reduksi redox atau reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari bersama narasumber kita Pak Teddy hadiana tutarumah belajar provinsi Bangka Belitung tahun 2019 beliau adalah guru adik-adik pasti tahu ya karena setiap minggu pelajaran kimia pasti selalu ketemu dengan beliau sudah tidak asing lagi ya sesi ini kita akan mulai tepat 0730 dan berakhir pada pukul 9 ya 60 menit ini akan digunakan Pak Teddy untuk menyajikan materi 25 menit sisa kita akan menjawab dan 5 menit kita akan menutup acara ini dengan kesimpulan jadi adik-adik sahabat rumah belajar jika nanti sebentar ada pertanyaan silakan adik-adik klik ikon tangan atau bisa saja langsung ketik pada pertanyaan kolom dengan tujuan pilih all participant ya dan pada sahabat DRB minggu keempat ini sahabat rumah belajar ada yang baru loh yaitu kuis kihajar sapa DRB kuis kihajar adalah kuis kita harus belajar tujuannya apa sih adik-adik sahabat rumah belajar tujuan kuis kihajar untuk memotivasi adik-adik sahabat rumah belajar dalam memanfaatkan tik dan terus belajar di rumah soal yang akan diberikan oleh narasumber sebentar sebanyak 3 soal tips soal yang akan bagi adik-adik yang menjawab benar akan diberikan reward yaitu pulsa sebesar 25 ribu jadi total rewardnya 75 ribu ya tapi ada catatannya kalau adik-adik yang sudah menjawab pada yang pertama sudah menjadi pemenang tidak bisa lagi untuk yang kedua ya jadi hanya diberikan kesempatan satu kali aja lalu soal nanti yang akan disampaikan tergantung narasumber kita Pak Teddy di tengah sesi dalam sepanjang sesi ini ya lalu setiap soal yang diberikan ini waktu yang diberikan maksimalnya 60 detik untuk menjawab dengan cara kita chat pada kolom chat lalu adik-adik kalau untuk soal yang pertama kita tulis kihajar satu optionnya lalu yang kihajar dua juga ya oke adik-adik nanti ini sejelas saja dulu pengenalan untuk persiapan bagi adik-adik dan kita akan langsung pada materi kita pagi ini kepada saya penara sumber disilahkan terima kasih ini kepada ibu saya buka saja bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja anak-anakku situasi swiksa buka yang hebat ketemu lagi dengan saya Bapak Teddy Hadiana pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang kimia semoga anak-anakku sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun sehingga dalam hari ini bisa beraktifitas dengan penuh semangat tidak termasuk salah satunya di dalam proses penelajaran pada pagi hari ini walaupun kita di rumah tapi tetap kita masih bisa belajar banyak ya baiklah adik-adik sekalian ke anak-anakku sekalian kita mulai saja materinya sebetulnya materi ini merupakan lanjutan dari materi minggu sebelumnya dimana pada minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari tapi baru sampai ke dua tujuan yang diharapkan nah hari ini kita akan mencoba menyelesaikan pembahasan ini sehingga mungkin di awal saya akan ada persepsi terkait dengan materi yang sebelumnya baiklah anak-anakku sekalian kita mulai materi ini reaksi reduksi oksidasi ini itu sebetulnya sangat segak sekali dengan kehidupan kita sehari-hari di mana kita tahu kita sering menemukan peristiwa seperti ini kapal laut yang awalnya gagah nih besar, keras gitu lihat samad gagah kemudian gembok yang kita pasang untuk pengamanan itu awalnya keras dan mengkilat kemudian lama-kelamaan berubah menjadi berwarna coklat seperti ini itu karena terjadinya proses korosi pada besi dan ini tentunya sangat merugikan kita kemudian yang kedua adalah ini adalah berbagai produk yang sering kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dari mulai jam, dinding, jam tangan, handphone, laptop ini semuanya menggunakan ini ini adalah baterai di mana reaksi kimia yang terjadi pada baterai itu adalah merupakan reaksi reduksi oksidasi yang mampu menghasilkan energi listrik sehingga ini jangan dianggap sebagai pembelajaran yang tidak bermanfaat tetapi ini akan sangat bermanfaat karena kita akan tahu ada apa sih kok bisa terjadi hal itu kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi yang paling penting kemudian adalah bagaimana ya memeliharanya kemudian mencegahnya ketika kita sudah tahu bahwa ternyata peristiwa-peristiwa ini begitu merugikan baik kita lanjut tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebetulnya ada empat yang pertama adalah dapat menjelaskan konsep reaksi reduksi oksidasi kemudian dapat menentukan bilangan oksidasi kemudian menentukan mana oksidator mana reduktor dan yang terakhir adalah usia dapat menjelaskan aplikasi oksidasi reduksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari tujuan 1-2 sebetulnya sudah sudah dicapai di minggu sebelumnya atau sudah disampaikan di minggu sebelumnya baik saya sedikit apersepsi saja bahwa di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian reduksi oksidasi ditinjau dari teori klasik dan teori modern dimana saat itu kita sudah membahas bahwa teori klasik itu mengatakan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen sedangkan oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen kemudian tinjauan teori modern itu ternyata reduksi adalah pengikatan elektron yang kemudian menyebabkan turunnya bilangan oksidasi sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron yang menyebabkan naiknya bilangan oksidasi kalau kita lihat kedua teori ini maka kita akan tahu bahwa teori pertama itu melihat keterlibatan oksigen teori yang kedua modern adalah keterlibatan elektron dimana teori klasik ini berlaku sampai dengan abad ke-19 sebelum ditemukannya teori atom modern gitu ya baik berikutnya di teori atom modern di teori klasik eh di klasik di teori modern itu disebutkan bahwa pengikatan elektron pelepasan elektron gitu ya menyebabkan berubahnya bilangan oksidasi pertanyaan berikutnya adalah oh berarti kuncinya ada di bilangan oksidasi nih gitu ya kuncinya ada di bilangan oksidasi apa itu bilangan oksidasi bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif atau positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau di terahkan jadi secara singkat bilangan oksidasi itu sama dengan jumlah muatan bisa positif bisa negatif gitu ya nah ini saya contohkan seperti ini natrium besi Cl2 ketika dia dalam kondisi bebasnya dalam kondisi atom bebasnya dia memiliki bilangan oksidasi 0 ya kemudian natrium ini ketika berikatan membentuk senyawa dia akan melepas satu elektron sehingga dia memiliki bilangan oksidasi positif 1 besi akan melepas dua elektron sehingga akan memuatan positif 2 chlor itu akan mengikat justru akan mengikat satu elektron membentuk Cl-min sehingga dia bermuatan negatif gitu ya nah ini kalau bentuknya atom bebas seperti ini enak kelihatan atau ion gitu ya muatannya kelihatan tetapi ketika dia membentuk sebuah persenyawaan maka muatan ini harus kita tentukan waktu minggu kemarin kita sampai sini nih bahwa aturan penentuan bilangan oksidasi itu ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 hal yang kemudian harus diperhatikan ada 7 aturan yang harus diperhatikan bahwa bilangan unsur bebas itu 0 golongan 1A itu plus 1 golongan 2A plus 2 golongan 3 itu plus 3 nah transisi inilah yang biasanya dijadikan soal karena muatannya lebih dari 1 untuk oksigen ya dalam senyawa itu umumnya adalah minus 2 lagi kecuali peroksida dengan oksigen di klorida itu muatannya peroksida minus 1 hidrogen di klorida itu plus 2 sedangkan bilangan oksidasi untuk atom hidrogen dalam senyawa itu selalu plus 1 kecuali dalam bentuk senyawa hidrida nah ini yang dicontohkan tadi nih kalau dalam bentuk ion tunggal ya itu adalah sebesar muatannya mn3 plus mn2 plus s2 min cl min maka bilangan oksidasinya adalah sesuai dengan muatannya kemudian jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa karena ketika dia membentuk persenyawaan itu membentuk status senyawa atau materi yang stabil maka umumnya yang stabil itu adalah tidak bermuatan ketika dia membentuk sebuah persenyawaan jumlah bilangan oksidasi dari seluruh atom dalam senyawa itu adalah 0 kecuali kalau ini dituliskan dalam bentuk ion poliatomik aturan yang terakhir MnO4 min So42 min kemudian MnO4 min itu menandakan min disitu adalah menandakan bilangan oksidasi dari ion poliatomik kemarin kita sudah berlatih yang ini tentukan bilangan oksidasi Mn pada senyawa ion berikut MnO2 kita kemarin merenutkan bahwa kita lihat berapa jumlah Mn dalam senyawanya berapa jumlah atom oksigen di dalam senyawanya kemudian kita bentuk satu perumusan O ada satu Mn dan ada dua O kita lihat angka indeksnya angka indeks itu yang dicampumkan di bagian bawah Mn tidak dituliskan berarti satu O2 itu berarti ada dua atom oksigen kita tuliskan satu Mn ditambah dua O kemudian sama dengan muatan totalnya kita substitusikan nih Mn ditambah dua O nya itu diganti dengan muatan oksigen tadi disebutkan di sini oksigen dalam senyawa adalah min dua maka dua kali min dua muatan total ini karena tidak dicantumkan dan dalam senyawa adalah nol maka muatan totalnya adalah sama dengan nol secara matematis kita bisa tuliskan satu kali Mn itu adalah Mn dua dikali minus dua itu adalah minus empat akhirnya sama dengan nol secara matematis kita pernah belajar kalau seandainya Mn ditambah minus empat supaya jadi nol Mn nya pasti empat atau secara matematika dipindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga negatif menjadi positif Mn bermuatan positif empat kemudian ini Mn O4 dua min Mn O4 dua min ini Bu Mesha kalau ada siswanya yang mau jawab silahkan di kolom chat Halo Pak kiajar pertama ya bukan belum oke sorry maaf oke halo sahabat rumah belajar bisa ada yang mau membantu menjawab silahkan di kolom tuliskan jawabannya di kolom chat ya berapa kamu ada dari Mn O4 dua min ya minggu kemarin sudah dibahas jadi tahapannya seperti yang di atas kita tuliskan ada berapa banyak atom Mn kemudian ada berapa banyak atom oksigen kemudian berapa muatan totalnya kemudian setelah itu lakukan substitusi muatan dengan aturan yang ada di samping yang kita pakai sebetulnya adalah oksigen saja halo ya baik adik-adik siapa di antara yang sudah bisa menjawab bisa tolong ketiga wabannya lupa untuk kolom chat ini to all partisipan ya berapa ayo disilakan masih bingung nih kayaknya nih mungkin perlu diulangin lagi Pak oke baik ini ya saya lanjut dulu kita uraikan disitu ada 1mn kemudian kita tambahkan dengan 4 oksigen kemudian sama dengan muatan totalnya kita lihat muatan totalnya tidak lagi 0 karena disini dicantumkan ingat untuk poliatomik adalah muatannya minus 2 ada yang udah jawab Pak oh iya betul ini ada Reza ya Reza positif 10 juga juga Sena mn negatif 10 positif 8 negatif 10 ini sebetulnya mn positif 6 saya kok nggak ada ya siapa bu Vina iya Vina Vina Wayuni pak positif 6 oh itu kayaknya bu ya bu ya oh iya benar benar jangan lupa adek adek jangan ke saya tapi ke all participant supaya narasumber kita bisa terbaca jadi ada anak-anak sekalian jawabnya itu kan ada tu ya di tu nya dituliskan to all participant ya yang di kolom chat itu jangan lupa ya sahabat rumah belajar jangan sampai nanti anus bu ya ya kita latihan ya pak supaya jangan sampai kulis dihajar mereka ya jangan sampai ada yang rugi ini sudah banyak di ibu ada yang sudah jawab plus 6 bu ya iya udah udah ini fina fina wayu ini pak sebetulnya reza juga ini hampir betul sebetulnya bu cuman mungkin salah di muatan total sebetulnya bu iya saya jelasin aja sebenarnya jawabannya fina udah udah luar biasa ini udah betul fina ya terima kasih fina jadi ini ya mn kita uraikan ada 1 mn berarti 4 minus 2 sama dengan min 2 ingat muatan totalnya bukan lagi 0 nih tapi minus 2 sehingga kita uraikan mn ditambah min 8 sama dengan minus 2 ini kan tinggal kita pindah ruaskan dari kiri ke kanan sehingga berubah menjadi negatif menjadi positif mn min 2 ditambah 8 itu berarti hasilnya adalah plus 6 makanya tadi jawaban dari fina itu luar biasa iya tidak bisa ya oke nah ini berikutnya ini yang karbon ini karena kasus biasanya sering anak-anak terliru ketika kita punya rumus H2 C2 O4 ini adalah asam oksalat sebetulnya kita uraikan sama 2H ditambah 2C ditambah 4O itu sama dengan muatan ini sama kita substitusi H itu secara hati-hati salah satu karena C yang kita cari maka biarkan dalam bentuk C 4 kali O itu adalah minus 2 maka kita dapatkan dikali minus 2 kita dapat matematisnya ada 2 ditambah 2C ditambah minus 8 sehingga kalau pindah ruas 2C sama dengan 8 minus 2 yang negatif jadi positif yang positif jadi negatif ini ya oke ya jadi cuma hati-hati nih biasanya ada jebakan Anda langsung menjawab plus 6 gitu ya betul padahal itu 2C ini kan nilainya untuk 2C sedangkan yang ditanya adalah untuk 1C ketika hanya ditanya 1C maka jawabannya adalah harus dibagi 2 yang pengali jadi pembagi oke sama dengan 6 dibagi 2 maka bilangan oksidasi dari C adalah plus 3 jadi nanti mati siapa tahu nanti ada di quiz nih ibu 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 baik saya lanjut karena ini materi silahkan silahkan ini karena materi yang sebelumnya nah ini adalah materi yang hari ini kita akan bahas materi kemarin itu belum sampai ke reduktor dan oksidator ya reduktor oksidator ini belum sampai ke sini hari ini lah yang sebetulnya yang utamanya reaksi reduksi ini tolong dipahami dulu dia berlangsung berpasangan ketika terjadi reaksi reduksi oksidasi maka ada salah satu yang mengalami reaksi yang mengalami reduksi dan reaksi yang lain adalah mengalami oksidasi gitu ya jadi dia selalu berpasangan ada reduksi ada oksidasi saya ambil contoh seperti ini ini sederhana aja ada ion tembaga kemudian bereaksi dengan aluminium menghasilkan tembaga menghasilkan AL30 ini awalnya ion berubah jadi logam kalau yang ini kebalik dari logam berubah menjadi ion ketika kita akan menentukan mana reduksi mana oksidasi maka kita pasangkan perubahannya terhadap ini atom yang sama atau unsur yang sama itu Cu dengan Cu Al dengan Al Cu dengan Cu Al dengan Al setelah itu baru kita cantumkan Cu di awal ini sebagai pereaksi ini yang sebelah kiri ini pereaksi itu bermuatan positif 2 kemudian ketika dia berubah menjadi produk itu ternyata Cu nya menjadi 0 jadi plus 2 menjadi 0 Al itu kebalik Al itu awalnya 0 kemudian ketika jadi produk dia menjadi positif 3 lagi definisi reduksi oksidasi bahwa reduksi itu atap pengikatan elektron menyebabkan turunnya bilangan oksidasi positif positif 2 menjadi 0 positif 2 menjadi 0 itu adalah bilangan oksidasinya turun ketika bilangan oksidasinya turun berarti Cu 20 menjadi Cu itu adalah termasuk reaksi reduksi karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi beda dengan Al 0 menjadi 3 itu dia melepas elektron sehingga terjadi naiknya bilangan oksidasi sehingga ketika dikatakan naiknya bilangan oksidasi itu dikatakan sebagai reaksi oksidasi terus apa apa kaitannya dengan reduktor oksidator ini berpasangan reduksi oksidasi maka zatnya zatnya itu dikatakan sebagai reduktor dan oksidator nah ini oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi jadi Cu2 plus ini ya Cu2 plus ini mengalami reduksi dia menyebabkan ini Al teroksidasi menyebabkan Al teroksidasi maka Cu2 plus ini dikatakan sebagai oksidator yaitu zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi sedangkan zat itu sendiri mengalami reduksi terbalik dengan Al kalau Al ini reduktor otomatis karena dia harus berpasangan ada oksidator ada reduktor yaitu zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi sedangkan dia sendiri mengalami reaksi oksidasi sehingga kalau saya sering mengatakan ke situas saya zat yang mengalami reduksi itu oksidator zat yang mengalami oksidasi itulah reduktor itu ya baik nah ini anak-anakku sekalian sebetulnya di sumber belajar kita di rumah belajar juga sudah ada yang namanya bahan materi ini kita ketikan misalnya di webnya atau di webnya belajar .cmdput.go .id atau kemudian kita langsung masuk ke sumber belajar juga tidak masalah jadi mohon maaf ya share tidak kelihatan di tampilan layarnya pak kalau ini bu ada bu kalau saya belum kalau punya saya belum muncul pak iya iya belum masih kotak iya masih kosong pak kalau benar ya saya ubah dulu iya belum dirubah ke share nya sudah sekarang bu punya saya belum muncul pak kalau punya saya belum muncul sudah kalau ini sudah sudah siap sudah kelihatan yang rumah belajar ya benar anak-anak anak-anak sekalian ini kita lihat di browser di alamat sumber belajar belajar kemudian go id sumber belajar .belajar .cam .id nah sebetulnya ini sumber belajar yang ada sampai dengan SMK kita bisa cari ini disini materi redox ini sudah ada juga disini sebetulnya materi redox apa yang kita bahas hari ini sebetulnya ada disini nah ini ada animasinya juga ketika kita kemarin kita bicara tentang leaksi peningkatan pelepasan pelepasan oksigen ini ini ada animasi yang digambarkan seperti ini kemudian konsep yang tadi yang teori modern ini juga sama ketika dia mengikat satu elektron maka akan berubah menjadi ion Cl-min itu ada itu tapi langsung ke bawah aja terkait tentang ini jahat yang menyebabkan jahat lain terreduksi atau kita sebut dengan reduktor dan jahat yang menyebabkan jahat lain mengalami oksidasi atau disebut oksidator ini dijelaskan bahwa reduktor itu dia mengalami oksidasi kemudian oksidator dia mengalami reduksi makanan aku sekalian coba perhatikan reaksi pertama ini ini enak sebetulnya belajarnya karena ada animasinya AL bereaksi dengan asam sulpat itu berubah menjadi AL2SO4 3 kali kemudian plus dengan H2 kalau kita cermati kita uraikan kalau di sini animasinya seperti ini AL itu menguatannya 0 ini AL menguatannya 0 hidrogen itu plus 1 sulfur plus 6 oksigen minus 2 kita perhatikan pasangan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu adalah AL menjadi AL plus 3 kemudian hidrogen plus 1 berubah jadi 0 berarti ini adalah pasangan reduktor oksidator di sini pasangan reduktor dan oksidator ada di sini AL berubah menjadi plus 3 berarti dia naik maka dia mengalami oksidasi A A hidrogen awalnya plus 1 itu berubah menjadi 0 berarti dia mengalami yang namanya reduksi ya kalau kita lanjutkan AL menjadi AL 3 plus itu mengalami oksidasi maka AL disebut sebagai reduktor kemudian asam sulpat itu mengalami reaksi reduksi maka asam sulpat ini disebut sebagai oksidator sehingga ketika kita menurunkan reduktor oksidator sebetulnya posisinya ada di reaksi ini ada di sebelah kiri jadi yang kanan itu sebetulnya tidak harus ditinjau ketika ditanya tentang mana reduktor mana reduktor ini ibu maaf ya di chat ada ini guru kayaknya yang bergabung selamat bergabung ibu musik arti baik nah ini untuk yang reaksi kedua coba identifikasi deh oleh kalian mana yang reduktor mana yang oksidator 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 menghasilkan pb plus co2 kuncinya mungkin saya kasih deh ini mana dari zat-zat yang ada di dalam reaksi ini yang merupakan reduktor dan mana yang merupakan oksidator ya kalau yang tadi menyimak sepertinya tidak akan pilihannya akan jadi empat tapi akan jadi dua kalau menyimak apa yang tadi saya sampaikan silahkan yang mau jawab komentar di kolom chat atau mengangkat tangan juga boleh silahkan adik-adik ada yang mau menjawab bisa bisa dituliskan di kolom chat atau juga bisa angkat tangan diselahkan 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 sambil latihan di kolom chat ditujukan kalau partisipan iya sepertinya kita latihan saja ya Pak sebentar ini sebentar ini tidak tidak salah lagi tolong dijawab pada kolom chat ya adik-adik jangan lupa to all partisipan dan jawabannya jadi silahkan tuliskan misalnya oksidatornya apa reduktornya apa ingat tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya oksidator itu dia yang mengalami reduksi kalau yang namanya reduktor itu adalah dia yang mengalami oksidasi ini sudah ada-udah jawab nih Pak dari Hasan Kamil reduktor oksidator reduktor coba cek lagi nih Hasan Kamil jangan kebalik ya karena ada reduksi ada oksidasi nih kalau reduksi itu peristiwanya kalau reduktor oksidator itu adalah zatnya iya biasanya kan hanya salah satunya kan saja Pak bukan senyawanya loh adik-adik ya jadi ini sebetulnya ini nih hampir bener CO CO reduksi ini malah proses ya Pak ya jadi ingat yang ditanyakan adalah mana reduktor mana oksidator yang dijawab itu zatnya nih iya zatnya unsurnya unsurnya supaya lebih ya oke baik ini sebetulnya dari Hasan Kamil itu hampir hampir betul ya Bu ya iya betul cuman ini terbalik sebetulnya iya iya silahkan yang lain nih yang lain ada Kak tidak yang mau menjawab disilahkan karena kuncinya tadi adalah yang mengalami reduksi itu oksidator oksidator yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor reduktor itu Abu Mesya Abu Mesya kan berubah jadi ini berubah pb ini kan berubah ke sini co juga berubah ke sini nah ini ingat pasangkan ya ini dari Nurani co pb oksidator co reduktor pb oksidator co co ini nulisnya ya iya co ini kak kalau co kobat kalau kalau ya baik ya jadi terima kasih Reza Reza ya terima kasih terima kasih juga yang lainnya kayaknya sudah sudah hampir tapi belum benar semua mendekati benar loh oke gak apa-apa bu ya ini sambil kita uraikan ini jawabannya sebetulnya pb itu pasangannya adalah pb o pb o mco adalah co2 pb ini mengalami reduksi karena dari plus 2 menjadi nol turun ya maka ditanya oksidator memang betul senyawanya yang disebutkan pb o itu maka disebut sebagai oksidator mungkin karbon itu dari plus 2 menjadi plus 4 maka dia naik karena mengalami oksidasi maka co ini dia juga dikatakan sebagai reduktor berarti yang tepat itu Reza sebenarnya ya sudah mulai terbayang mana yang mengalami reduksi mana yang mengalami oksidasi itu untuk penentuan mana reduktor mana oksidator kita lanjut ya mudah-mudahan sudah mulai tergambar sudah mulai jelas saya lanjut dulu anak-anakku sekalian itu ada juga di alam ini yang ini saya klik aja sebetulnya di selain saya tidak ada tapi sekaligus praktek nih ada namanya istilah auto redox dimana zat ini tidak harus berpasangan gitu ya tetapi zat ini dikondisikan pada kondisi tertentu dia bisa mengalami reaksi oksidasi sekaligus juga mengalami reaksi reduksi tetapi terhadap satu zat satu zat dipreaksi jadi tidak harus melibatkan dua zat disininya melibatkan dua zat tetapi salah satunya saja yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi ini saya contohkan seperti ini Cl2 ditambah dengan NaOH itu akan menghasilkan Natrium Chlorida plus Natrium Hipoklorid dan H2O reaksi ini ternyata kalau kita lihat Natrium Hidroksida Na-nya tidak mengalami perubahan oksidasi apapun ini tidak mengalami perubahan oksidasi apapun justru perubahan bilangan oksidasi terjadi pada Cl2 ada yang berubah menjadi Cl kemudian ada juga yang berubah menjadi Cl plus 1 berubah menjadi Cl plus 1 Cl2 ini ini berarti adalah dikatakan mengalami autoredox mengalami autoredox karena dia berfungsi juga sebagai reduktor juga berfungsi sebagai oksidator di dalam zat yang sama ini seperti ini ini contoh yang lain ini terjadi juga tapi kalau ini kebalik bukan reaksinya yang sama tetapi produknya sama reaksinya berbeda tapi produknya sama ini juga dikatakan sebagai autoredox karena I min di sini berubah menjadi 0 dan plus 5 dari KIO 3 itu 0 ini menuju produk yang yang sama menuju produk yang sama maka ini juga dikatakan sebagai reaksi ya ini berikutnya ya kalau di sini berarti yang berfungsi sebagai reduktor dan oksidatornya adalah pasti Cu2O Cu di sini bermuatan positif 1 dia berubah menjadi 0 positif 1 juga berubah menjadi plus 2 sehingga ini juga dikatakan sebagai peristiwa yang namanya autoredox jadi dalam satu yang sama dia mengalami reduksi juga mengalami oksidasi betul jadi saya kembali slide saya ya Bu ya silakan Pak silakan tadi reduktor oksidator ini juga tadi sudah disebutkan tentang autoredox ya di sini saya mengambil contoh yang lain S2 kebetulnya sih tidak harus semuanya diuraikan kalau tadi di dalam sumber belajar yang ada di rumah belajar itu semua diuraikan muatannya sebetulnya mungkin dalam proses pembelajaran anak-anakku sekalian bisa mengurai satu demi satu tentunya bisa saja kalau kita sudah mulai terampil kita lihat saja pasangkan saja karena atom yang mengalami perubahan muatan kita sudah bisa nebak kok CL H nya tidak berubah CL nya juga tidak berubah dari reaksi menuju produk patokannya adalah ada di sini di sini yang lihat adalah S karena ada S0 dengan SO2 di sini kita cari berapa S kalau kemarin saya sering mengatakan positif 1 kali 2 berarti positif 2 ini total ini minus 6 minus 2 dikali 3 hasilnya harus jadi 0 berarti patokannya adalah plus 2 ditambah titik-titik kurang 6 hasilnya harus jadi 0 ini kita dapat jawaban plus 4 karena di sini min 6 berarti ini juga harus plus 6 plus 4 karena S nya ada 2 maka menjadi plus 2 plus 2 ini ketika berubah menjadi SO2 menjadi produk itu berubah menjadi plus 4 yang bawahnya nih plus 2 S2O3 berubah menjadi 0 sehingga natrium namanya bu ini ya lupa nih NO2S natrium S4 bukan ya pak iya betul saya nih aku tidak sampai saya salah ini ada yang mengalami oktidasi ada juga yang mengalami reduksi maka natrium biosubat ini dikatakan mengalami reaksi autoredoksi kalau yang moderatornya guru kimian mungkin Pak Teddy kalau biasa juga reaksi autoredoksi itu kan disebut sebagai reaksi disproposionasi supaya jangan sampai aduh apa itu juga reaksi disproposionasi tapi kan sama aja dengan autoredok jadi ada anak-anak sekalian betul kata Abu Misha jadi kalau Anda baca di referensi kalian baca di referensi atau juga yang mengatakan reaksi disproposionasi itu sama aja istilah untuk reaksi autoredok satu zat bisa mengalami oksidasi atau juga mengalami reduksi gitu ya zat yang sama mengalami reduksi oksidasi sehingga zat ini bisa berfungsi sebagai reduktor juga bisa berfungsi sebagai oksi pada waktu yang bersamaan anak-anak sekalian saya lanjut ini aplikasi atau reaksi redok yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah zat pemutih pakaian atau bleaching banyak produk saya tidak harus sebutkan nanti saya disangkanya iklan jadi zat pemutih pakaian ini adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna bunda terutama biasanya bahan tekstil ini biasanya yang dipakai adalah oksidator yang tadi saya sebutkan ada namanya natrium hipotroid kemudian ada juga yang menggunakan hidrogen feroksida kalau kalian sering mengwarnai rambut itu sebetulnya ada sebelum dikasih warna rambut itu biasanya digunakan hidrogen feroksida dulu untuk menghilangkan warna dasar awal kemudian baru dikasihkan ke warna hidrogen feroksida natrium hipoklorid ini biasanya tidak ada di dalam produk pemutih pemutih pakaian ini perlu dipahami bahwa warna benda ini ditimbulkan oleh elektron yang diaktifasi oleh sinar UV atau sinar tampak sehingga warna baju kita yang awalnya putih menjadi beladus agak kecoklatan itu karena ada elektron yang teraktifasi di situ selain kotoran yang tentunya nempelis kemudian ketika kita rendam di dalam pemutih pakaian maka elektronnya akan lepas dan diikat oleh hipoklorid yang ada di dalam pemutih tadi tapi hati-hati juga nih pemutih pakaian ini hanya dipakai untuk baju putih jangan sampai kalian pakai untuk pakaian berwarna karena sifatnya dia ini menghilangkan warna benda jadi jatuh warna ini bisa diuraikan oleh hipoklorid sehingga akan lepas jatuh warnanya sehingga kembali lagi ke warna dasar karena pada dasarnya semua pakaian itu kain itu warna dasarnya awalnya putih kemudian yang berikutnya adalah proses fotosintesis ini juga dalam kehidupan hari-hari ini produk luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan buat kita semuanya kita tahu bersama bahwa yang namanya fotosintesis ini bahan bakunya adalah karbon dioksida dengan air kemudian produknya adalah oksigen yang kita bisa nikmati berupa udara segar juga bisa berupa cadangan makanan glukosa kalau dia berubah ya dibuah kalau dia ada di umbi misalnya disimpan di umbi kayak tebu itu disimpan di batang itu jadi cadangan makanan buat kita nah reaksinya sebenarnya seperti ini air ini setengah reaksinya ya kalau kita tuliskan seperti ini berarti adalah setengah reaksinya air dioksidasi kemudian CO2-nya mengalami reduksi berubah menjadi oksigen dan H12-06 atau kita sebut dengan glukosa ini fotosyntaku kemudian yang ketiga adalah reaksi pembukaran ini adalah reaksi yang memang paling umum dikenal oleh kita ya ini don't try this at home ya apa yang praktek yang dilakukan itu yang ada di video itu jangan dilakukan kembarangan di sana harus dalam pengawasan iya betul tapi menarik juga apa menarik menarik ini Pak ya jadi ini misalnya adalah pembakaran gas butana gas butana ini adalah yang paling banyak terdapat di gas lvg gitu dengan adanya oksigen di udara maka akan berubah membagi CO2 dan H2 ini adalah reaksi oksidasi yang paling umum karena oksigen juga adalah oksidator yang memang paling umum dan paling banyak di gunakan ya kemudian berikutnya adalah korosi itu di awal sudah disebutkan oleh saya di pengantar awal korosi atau pengkaratan kita tahu biasanya ya kita sering menemukan awalnya mengkilat keras gitu tiba-tiba berubah menjadi warna coklat dan rapuh gitu ya lama-kelamaan habis korosi ini adalah terusakan atau degradasi logam terdapat terdapat redok antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikendaki jadi sebetulnya ini sangat tidak dikendaki umum yang kering kita sebutkan korosi biasanya karena di sekitar kita banyak bahan-bahan atau barang-barang yang terbuat dari besi sehingga korosi pada besi adalah peristiwa yang paling umum kita jumpai gitu apalagi sifat dari besi ini memang mudah-sangat mudah untuk korosi anak-anak sekalian sebetulnya reaksi korosi ini tidak secepat yang kita perkirakan sebut dia ada tahapnya ini besi itu pertama teroksidasi akan lebih cepat kalau dia ada yang namanya air jadi tetap ada media air nih disini hingga kadang-kadang kita sering melihat misalnya bagian kenalpot motor kita sudah korosi misalnya memang kadang keteredoren kita sudah hujan biarin gitu ya nggak dicuci lagi apalagi kalau air hujan sifatnya asam itu semakin cepat aja proses terjadinya korosi nah besi 2 plus yang kemudian terbentuk ini akan lanjut teroksidasi lagi oleh oksigen dengan adanya air itu berubah menjadi karat besi karat besi ini rumusnya SP2O3.NH2O ini air kristalnya beragam ya jadi makanya disebut N disitu SP2O3.NH2O inilah yang kemudian dikatakan sebagai karat besi dari awalnya keras kemudian menjadi ini sehingga mengatakan kalau Anda ingin punya barang yang membuat dari besi yang awet maka ketika disimpan kondisikan dia disimpan dalam kondisi ring ya dalam kondisi basah karena akan semakin cepat terjadinya korosi nah ketika kita tahu sifat besi ini sangat mudah korosi yang tadi saya sebutkan di awal tentunya kita harus berpikir solusinya apa supaya kemudian tidak cepat berkarat yang tadi dimanfaat dari jadok ini oh karena ada oksigen maka solusi yang kita berikan adalah mencoba menghindari kontak besi ini dengan oksigen ya bisa dengan pengecatan gitu ya atau dengan nah ini dalam kehidupan sehari-hari atau dengan pelapisan berapa pelapisan sudah diaplikasikan kayak sekarang saya pernah main ke pabriknya honda yang pembuatan cakram khusus untuk pembuatan cakram saja ternyata cakram itu yang kita pasang di motor itu awalnya berupa logam besi juga sebetulnya bisa mengkilat dan tahan lama ternyata dilakukan proses yang namanya elektroplating atau pelapisan logam itu adalah proses pelapisan dengan menggunakan prinsip pengendapan logam lalu ekstropinia dia menggunakan listrik atau anda yang hobi dengan otomotif biasanya pengen melapisi semua bagian motor rangka musim krom itu juga bisa menggunakan elektroplating selain menjadi gaya itu juga tujuan termanya adalah melindungi bagian logam ini supaya tidak cepat korosi ya ini kita lihat perbandingannya nih yang tidak dilapisi dengan yang sudah dilapisi ini juga sama ini awalnya berkarat kemudian dilapisi dengan tembaga kalau ini dilapisi tembaga kalau ini dilapisi dengan krom elektroplating ini salah satu solusi untuk mengangani terjadinya korosi yang ke-6 ini adalah sel galfani atau sel volta itu biasanya nanti akan ada pembahasan khusus tentang elektrokimia kalau nggak salah Bumi saya iya Pak kalau di SMK ini agak khusus bu pusing gitu oh gitu ya Pak jadi elektrokimia itu digabung di dalam redox ini bu oh waduh pusing juga bu jadi ya makanya saya sisipkan aja disini bahwa sel elektrokimia itu bagian dari reaksi redox karena reaksi dasarnya adalah reaksi redox nah sel galfani ini adalah reaksi reduksi oksidasi yang menghasilkan listrik kebalik dengan sel volta kalau sel volta atau elektrolisis tadi itu adalah eh sorry apa sel galfani sel galfani ini kebalikan dari sel elektrolisis elektrolisis itu tadi terjadi karena adanya reaksi kimia kalau galfani atau sel volta ini reaksi kimia reaksi kimia yang menghasilkan listrik anak-anak sekalian ini kalau kalau baca sejarah awalnya sebelum adanya batu baterai itu ya penemuan pertama dari sel galfani itu hanya susunan seperti ini ada larutan kemudian menggunakan dua lempeng logam yang dicelupkan ke dalamnya kemudian ternyata mampu menghasilkan arus listrik tapi kebayang kalau ini diaplikasikan sekarang gitu ya binguanan nemasnya sehingga luar biasa pengembangan teknologi sekarang Anda mengenal batu baterai itu wawalnya dikembangkan dari peringgian dasar sederhana dari sel galfani ini kemudian ada batu baterai ini dari mulai berbagai jenis kemudian ada ada aki ya ini yang kalau Anda bongkar itu dalamnya sendiri dari lempeng-lempeng logam pb dia ada sama pbo kemudian ternyata mampu menghasilkan arus listrik yang aplikasi sehingga jangan pernah anggap remeh bahwa ini gak akan dipakai nih buat apa saya belajar ini ternyata redox ini sepat sekali dengan kita mungkin kalau kita pernah nyimak berita dulu sempat ramai ada anak yang dari Aceh kalau mau salah yang bikin sumber listrik dengan menggunakan batang kedondong kalau gak salah bu ya itu sempat heboh sebenarnya prinsip dasarnya sama dengan ini dimana batang kedondong itu ditancapkan beberapa logam sebagai elektrodang kemudian di dalam batang kedondong ada larutan elektrolit sebetulnya secara prinsipnya sama dengan ini siapa tahu kedepan kalian akan jadi penemuan-penemuan hebat di awal dari sebuah prinsip yang seder ini baik nah ini contoh dari sel galvani yang tadi saya sebutkan ini saya ambil contohnya baterai kering saja yang biasa kita gunakan mungkin diantara kalian ada yang suka iseng kalau saya dulu waktu kecil iseng pengen tahu dalamnya nih bu bongkar oh ternyata kita baru tahu ternyata ketika dibongkar batu baterai ini di tengahnya ada batang grafit ternyata di sekitarnya ini ada pasta berwarna hitam dulu kita bertanya-tanya apa sih isinya nih gitu ya buat apa ternyata setelah kita belajar kimia nih kita mulai tahu oh ternyata pasta hitam itu kampuran dari NO2 NH4Cl terbuk karbon dengan air gitu ya kenapa harus dibentuk gel ya kalau bentuk larutan kan susah ngemasnya gitu ya hanya dibentuklah larutan reaksi yang terjadi adalah seperti ini di anoda Zn itu negatif oksidasi menjadi Zn2 plus karboda itu adalah NnO2 menjadi Nn2O3 dia mengalami reduksi nah ketika terjadi aliran elektron maka akan terjadi yang namanya harus di gitu ya nah ini peristiwa yang terjadi di dalam baterai nah karena sekalian inilah kenapa sering ada instruksi ketika Anda menyimpan batu baterai di dalam satu perangkat elektronik setelah tidak digunakan lebih baik dikeluarkan kenapa ini perhatikan di sini nih kalau kita lihat sama-sama di dalam reaksi ini Zn ini sebagai selubung bawah nih ya dia lama-kenamaan habis ketika habis ini berarti kan bisa bocor makanya jangan salah kalau dibiarkan lama biasanya kok jadi basah ya gitu ya jadi basah nih batu baterai gitu ketika basah bahkan bisa merusak komponen lain yang ada di dalam karena ya ini program Zn yang awal sebagai pelindung dari lubung dari ini ini sama kelamahan kan habis ya berubah menjadi ion Zn 20 makanya hati kita menyimpan batu baterai ini di dalam peralatan jadi mohon maaf ya bisa 2 menit lagi udah 30 untuk quiz ya bu ya 30 menit lagi terima kasih buat diingatkan ya bu lanjutkan pak ya ini ini adalah baterai yang lain ini jenis alkalin kalau alkalin ini biasanya dia lebih latahan lama dibandingkan dengan batu baterai yang tadi ya atau baterai yang kering yang tadi sebetulnya prinsipnya sama jadi memiliki pelindung Zn pasta yang digunakan juga masih sama tapi campurannya nih NO2 nya kalau tadi dicampurkan dengan SH4Cl kalau disini dia menggunakan KOH bahasa makanya dikatakan baterai alkalin campuran apa campuran pastanya itu adalah alkali bahasa makanya dikatakan sebagai baterai alkalin tapi secara prinsip penggunaannya ya sama ibu ibu sebenarnya materinya sudah selesai oh sudah selesai ya pas berarti ibu ya iya kita ke kuis dulu ya atau mungkin ada pertanyaan dulu pak atau mungkin ada mau pertanyaan dulu pak silahkan silahkan kalau mau ada pertanyaan dulu karena ini setelah ini kuis ya kalau misalnya ada yang tidak dipahami sekarang ditanyakan kuisnya dimulai nih halo ada yang selalu belajar jika ada yang mau ditanyakan disilakan sebelum kita kuis yuk jika ada yang belum dimengerti bisa ancungkan tangan atau juga dikasih kesempatan tiga menit ya pak iya betul iya ada yang mau bertanya sambil menunggu ya pak sambil menunggu nanti saya ulang lagi ya pak untuk persiapan kuis kehajar ini ade-ade jika ada yang belum mengerti nanti ade-ade sebentar jika ada yang belum belum mau bertanya ketika untuk kuis kehajar pertama jangan tujuan tujuannya itu to all partisipan ya jangan sampai lupa jangan sampai tadi untuk panelis atau untuk pribadi jangan harus all partisipan lalu caranya dihajar satu jawabannya apa ini ada pertanyaan bu pak cara kerjanya baterai itu gimana dari herlina herlina ya baik cara kerja baterai pak disilakan baik terima kasih kepada anakku herlina ya iya 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 tadi bertanya bagaimana cara kerja dari batu baterai sebetulnya mungkin anak-anakku pernah belajar di fisika kalau dalam fisika itu sebuah listrik bisa dihasilkan kalau ada kumparan yang kemudian berada di dalam medan magnet ya digerakkan di dalam medan magnet secara berulang-ulang maka muncul muncul yang namanya arus listrik nah di dalam kimia ya dalam arus listrik itu bisa terjadi kalau seandainya ada yang namanya aliran elektron dan elektron nah anak-anakku sekalian seperti ini mereka membuat yang namanya lubung yang terbuat dari ZN kemudian katodanya ada MnO2 tapi disini katoda intinya sebetulnya adalah datang grafit jadi grafit ini nanti dimasukkan ke dalam asa MnO2 maka akan terjadi reaksi seperti ini reaksi seperti ini ZN akan mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron hingga nanti akan ada yang namanya saya tandain disini ketika ZN mengalami oksidasi maka akan aliran elektron ini akan bergerak dari negatif menuju positif nah batang grafit kemudian elektron yang dilepaskan dari ZN ini maka akan menggunakan untuk mereduksi MnO2 menjadi Mn2O3 ketika ada aliran elektron yang bergerak itu maka akan terjadilah yang namanya arus listrik dimana arus listrik ini mengalir dari positif menuju negatif jadi secara prinsipnya arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia ini diakibatkan karena adanya aliran elektron gitu ya karena ada aliran elektron mungkin begitu ibu ya oke iya terima kasih oke pak kita masuk aja ya pak ke quiz kihajarnya ya pak boleh itu untuk pengetikan pakai spasi untuk kihajarnya kihajar 1 spasi dihajar di atau disambungkan aja pak kayak gini bu kita sepakat aja kita sepakat aja kalau pak jadinya gimana ini ada di layar nih bu oke di layar oke oke silahkan biar waktunya agak cepat gitu oke betul oke ya adik-adik sahabat rumah belajar kita sepakat ya berdasarkan yang ada di layar nanti untuk soal yang pertama ditulis kihajar 1 semuanya huruf besar ya pak semuanya huruf besar ya ya kihajar 1 sama dengan jika opsinnya A dituliskan A B dan seterusnya ya adik-adik begitu juga nanti kalau kihajar 2 berarti tulisnya kihajar 2 jangan kihajar 1 lagi nanti di diskualifikasi ya pak Teddy ya betul ya jangan lupa semuanya huruf besar lalu pak ini sekedar mengingatkan lagi ya sebelum kita mulai nanti untuk pemenangnya adik-adik kita akan lihat berdasarkan yang tercepat jawaban yang paling benar dan yang paling yang paling cepat lalu untuk pemenangnya nanti sebentar adik-adik harus isi di kolom chat nanti kami akan mengumumkan berdasarkan yang ada kolom yang paling cepat itu siapa yang menang nanti dituliskan nama peserta nama sekolah kelas lalu nomor hp-nya ya pak supaya kita bisa bisa recap oke adik-adik udah siap semua? siap semua adik-adik? oke oke pak ya silahkan baik ini kuis kihajar Sapa DRB untuk nomor 1 lihat panjangnya ya karena biasanya anak-anak ini kalau panjang padahal soalnya pendek gitu ya oke padahal saya lihat di bawah ini dihasilkan dari reaksi kimia yang tadi ya MnO2 ditambahin H4 plus plus Zn Mn2O3 plus Zn2 plus NH3 H2O ini ya ingat pertanyaannya nih berdasarkan persamaan reaksi di atas yang ditanyakan adalah bilog dari MnO2 dan MnO2 ini pilihannya bilog dari MnO2 dan MnO3 dimulai dari sekarang Bu ya ya dimulai dari sekarang ya kita kasih waktu 60 detik aja ya Pak 1 menit 2 menit 2 menit kayaknya Bu kalau ini oh betul banget gitu iya betul banget gitu sorry iya adanya kita mulai dari waktu saya di sini 87 dari sekarang ya oke silahkan silahkan dihitung dulu ingat ingat yang diminta cuma MnO2 dan Mn2 O3 iya jadi harus fokus ke Mn ya Pak bilog jangan sampai O nya jangan lupa Ki Hajar semua jangan dikasih spasi sama dengan apa opsennya all participant ya jangan sampai jangan sampai salah dari Melita Melita salam itu tadi saya kasih contoh kita udah sepakat yang lain oh ini Pak udah Fahmi Aya Fahmi Aya A A kita tunggu ya Pak kita tunggu aja sampai ini satu menitnya udah berlalu Pak tinggal satu menit kita tunggu ya Pak sampai hangus hangus Bu ya ini Bu iya jangan sampai hangus ayo oke ini jangan pakai sepasi ya jangan pakai sepasi ya iya jangan masih ada nih ada yang pakai titik 2 nih Fahmi diketik ulang kalau bisa ini megadal nih ada jawab ada jawab pinahwayuni oh pinahwayuni juga adek cara itu kok haja bukan dek harus kihajar kihajar itu kita harus belajar ya itu kihajar bu kayaknya Fina ini ke ibu ya Bu ya ke ke finalis Fina oh iya dek dek vina gugur ya tidak boleh ke saya harus harus ke all participant jadi tapi ada yang lebih cepat tadi Pak ada yang lain ya jadi yang lain nah tolong diingat lagi ya jawabannya kihajar tanpa sepasi kemudian cukup abjadnya saja nih ya hurufnya aja dan ditujukan ke all finalis ya jangan jangan ke saya atau ke Bu Misa ya jadi ke all finalis jadi semuanya bisa ngeliat jangan sampai nanti kami disangka bohong tentukan pemenang iya untuk Fina Fina nanti silahkan Tuknya dirubah dulu Tuknya klik tanda panah kecil di samping kanan tuh tunjukkan ke all participant participant iya harusnya kan ke call participant ya supaya semuanya bisa lihat kalau untuk finalis nanti nanti dipikir nanti kita nggak nggak adil supaya adil kan harus dipartisipan di panelis dipartisipan supaya semua bisa terbaca jangan ke panelis ya adik-adik all participant waktunya habis kayaknya Bu ya waktunya habis Pak udah lewat malah tapi banyak yang menjawab apa oke kita lihat apa jawabannya jawaban yang betul adalah MN disini plus 4 MN O2 plus 4 MN 2 O3 itu adalah plus 3 jadi jawaban yang betul adalah D cuman satu Bu yang jawabannya D iya Pak cuman siapa ya Bu Megadalni Bu ya ini Pak yang tadi jawab D ini sesuai dengan ketentuan ya Megadalni iya selamat untuk Megadalni ini iya Megadalni ade Megadalni minta tolong dituliskan ini nama di kolom chat ya tolong nama 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 ade nama sekolah juga nomor hp asalnya dari mana kabupaten kota gitu ya ade oke bisa bisa dimengerti ya ade jadi pemenangnya untuk kuiski hajar 1 itu mega megadalni untuk ade megadalni kuiski hajar 2 dan kiajar 3 kalaupun ade menang berarti tidak bisa karena kita kasih kesempatan untuk yang lain ya supaya yang lain juga bisa mendapat oke kalau mau ikut lagi besok ikut lagi Bu ya iya jangan hari ini jangan hari ini iya oke baik jawabannya ini terima kasih nih yang lain yang sudah jawab juga sudah luar biasa nih sudah berusaha untuk untuk menjawab ya teman belum beruntung aja nih kayaknya ya dari sekarang yang sopan betul adalah D Megadalni lanjut Bu ya yang maaf sebelum lanjut boleh Megadalni minta tolong nomor hp nya karena ini kita mau minta tolong nomor hp supaya kami bisa kontak juga nama sekolah ya sebelum lanjut Pak supaya data-datanya ini bisa kita rekap nama nama peserta Megadalni nama sekolah digabung semua disitu ya iya iya ditulis disitu ya lalu nomor hp juga nomor hp nya ade pake nomor hp apa dalam kurung xl lindosat atau m3 dan sebagainya ya supaya kita lebih jelas data ya D oh terima kasih Pak Gama sudah bantu oke Pak kita lanjut aja ya sudah ada contohnya sudah ya sudah ada contoh ya lebih menunggu baik kita lanjut ke soal nomor 2 semuanya siapa yang beruntung nih untuk yang soal nomor 2 oke ini baterai lagi nih tapi baterainya adalah baterai perak oksida nih yang biasa kita pake di jam tangan nih baterai yang kecil-kecil ini reaksinya seperti ini Zn plus Ag2O ditambah H2O berubah menjadi Zn OH2 plus Ag jangan lihat soalnya yang panjang nih ya karena sebetulnya pertanyaannya simpel saja reaksi yang berfungsi sebagai oksidator adalah waktunya 1 menit kalau ini Bu ya kayaknya ya Pak dari sekarang ya ya dari sekarang ingat ketik lagi Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya apa ya sambil ademegadalni tolong ketik nama berdasarkan yang ada di itu nama ya nama kelas sekolah provinsi provider nomor HP minta tolong banyak banyak yang masuk nih Bu ya Kasang Kamil oh jangan pake spasi adek-ade ya ada yang hanya jawab B-nya aja Bu ya jangan harus tulis Ki Hajar A jadi Ki Hajar tanpa spasi ya tanpa spasi sama dengan tanpa spasi Ki Hajar 2 tanpa spasi harup huruf besar semua ya Pak Teddy ya huruf besar semua oke ini ini udah ada waktunya belum Bu ya waktunya udah 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 iya Bu ya udah cut dari sekarang kita lihat jawaban yang pertama masuk sebenarnya ada yang benar Pak cuma salah salah ini Nurani tadi cuma salah kan nggak pake spasi ini ada Bu di atas Bu yang setelah Anggi Amelia kemudian ada Sena Pratama Bu tapi iya salah 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 penulisan Pak yang benar itu iya kita lihat ke bawah lagi aku all finalists ya iya all salah penulisan Ki Hajar ada Bu tetap tetap Sena Bu di bawahnya Bu oh iya setelah Anggi itu kan Sena menirim Sena iya iya Sena iya diajar 2 sama dengan B ya iya sama dengan iya betul Sena wah selamat nih selamat ya Adesena Adesena langsung jawabannya betul B karena AG di 0 awalnya plus 1 berubah menjadi 0 tapi dia mengalami reduksi maka dia dikatakan sebagai oksidator oksidator biloksnya turun ya Pak iya betul ini banyak yang terlambat nih pada tadi saya format penulisan juga iya jangan lupa untuk Ki Hajar 3 ade-adee format penulisan semua jangan pakai spasi ya iya 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 Adesena Pratama ya selamat untuk anakku Sena yang sudah mendapatkan reward nih nanti ya pulsa 25 ribu rupiah ya iya oke lanjut Bu atau dulu-dulu Pak kita lanjut sebentar ya Pak satu menit sambil untuk ingat lagi jangan sampai kasian mereka udah tahu tapi salah Pak oh iya iya jangan sampai lupa ya jangan jangan kirim ke saya harus ke partisipan atau ke panelis Adesena minta tolong dituliskan nama nama sekolah kelas nama sekolah ke Kabupaten ke bidernya ya oke Pak kita siap-siap untuk keajar 3 ya waktu kita sisa 9 menit Pak eh 11 menit waktu kita sisa 11 menit Pak maaf saya mainin liftrik so aduh sudah bu siap bu yang kuih 3 siapa oke 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 baik untuk kuis dihajar siapa DRB ketiga ini soalnya relatif lebih mudah kayaknya ini kalau menyimak apa yang dijelaskan tadi terkait tentang berikut ini yang bukan merupakan contoh reaksi reduksi obsidesti dalam kehidupan sehari-hari adalah satu menit dari sekarang satu menit dari sekarang yang bukan ayo satu menit dari sekarang huruf besar semua ya jangan pakai spasi silahkan yang bukan ya yang bukan ya masih penulisan adek yang salah nih ini adek adek siapa tanpa spasi ini Anggi jangan private rahayu juga jangan ayo diastuti ayo yang sudah jauh di salah formatnya diketik ulang iya oh iya udah oke waktunya habis pak kita kan iskat ya iya sebetulnya tadi disini ada sebetulnya awal masuk tadi bu reza ya cuma format bu iya format di private tapi dia menjawab lagi kayaknya Siti Ryan tadi sudah dapet belum ya oh belum ya belum yang tadi Mega sama Siti Ryan di ibu siapa bu kalau saya ini iya jawabannya kan deh salah ini Siti Ryan tapi jawabannya salah iya salah Hasan Kamil Hasan Kamil yang terjadi ya Hasan Kamil selamat nih ya Hasan Kamil luar biasa luar biasa berarti Anda menyimak nih obat mah yang digunakan untuk mengobati penyakit mah itu reaksi asam ya asam basah bukan redox oke berarti sudah ada tiga pemenang bu ya tadi ya iya iya jadi pemenang kita katanya belum masuk kayaknya bu semua iya pak yang megadar ini sudah sena sama asam Kamil minta tolong minta tolong diisi di chat nama sekolah provider nomor P langsung ke saya aja ya pak atau lagi kepada selamat kepada ade di zuma megadar ini Hasan Kamil minta tolong ya di chat di chat ya kita bisa pak oke pak sambil menunggu ini ade ade boleh kita dikasih kesempatan bisa membuat kesimpulan ya pak untuk pertemuan kita sambil mungkin ade sena sama asam Kamil minta tolong kirim datanya ya baik ini anak-anak sekalian ini pertemuannya sudah selesai Alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa ini kemudian juga apa yang sudah menyampaikan kesimpulan dari dari apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama menurut teori klasik itu reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen kemudian menurut teknik modern reduksi itu adalah reaksi pengikatan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi itu disebut sebagai reduktor dan sedangkan dia sendiri mengalami oksidasi zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi itu disebut sebagai oksidator sedangkan zat itu sendiri dia mengalami yang namanya reduksi sedangkan bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif atau positif dalam atom yang secara tidak langsung itu menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau di perahkan jadi ketika akan menentukan mana reduktor mana oksidator maka kita harus tahu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi ketika ingin tahu mana reduksi mana oksidasi maka kita harus tahu mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi naik dan mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi turun mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan membawa makanan buat kita semuanya kalau ada yang tidak dipahami silahkan nanti ada WA tadi ya ada Facebook ya kemudian ada media sosial yang mungkin bisa kalian tarik di hadian lebih lanjut itu saja mungkin terima kasih dan jangan lupa terus belajar ya kunjungi rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan di atas saja oke terima kasih Bapak Narasumber kita Pak Teddy ya Dian Pak minta tolong tadi ingatkan ada satu permintaan dari guru minta link PPT-nya Pak oh iya iya ini juga Bu apa kan ada alamat yang di oh iya iya betul nanti saya masukin ke situ iya kalau dituliskan alamatnya Pak saya gak ingat alamatnya iya sebelum kita berakhir ini Pak D. Hasan Kamil belum masukkan ini belum masukkan nama kelas sekolah provinsi provider nomor HP-nya yang pemenang Kihajar 3 provider itu apa katanya Kak itu provider itu misalnya kartunya ini apa khas apa sel apa m3 yang pakai telekomsel misalnya kalau pakai telekomsel berarti tulis telekomsel ya tulis m3 xl ya xl gitu kalau pakai yang eksis ya eksis dia layanan bu ya ada telekomsel xl gitu ya iya dosat aksis kalau gak salah ya iya dosat iya betul ini sampai sekarang nunggu ya ade hasan kamil ini belum belum ngirim ini dia udah tanya ade hasan kamil minta tolong ya pemenang Kihajar 3 nunggu biar ada ade kamil pemenang Kihajar 3 ade minta tolong untuk evaluasi untuk sesi kita pertama ini yang saya sudah bagikan pada kolom chat minta tolong diisi ya halo ade hasan kamil minta tolong kirim dulu ini biodatanya karena Kihajar 1 dan Kihajar 2 ini dari SMK 1 sekolahnya Pak Teddy ya betul Bu oh 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 baru disampaikan Bu belum nyampe ke situ hari inilah mereka suruh kebajakan lain iya mereka memang kemarin disuruh karena materinya memang hari ini itu Bu ini tombak saya pindahin kelasnya ke sini ini ini dek lihat sini belajar BCC dek hasan mil bisa minta tolong oke tanya oh udah udah siap sebentar ya Pak saya SMK oh Kabupaten Tangerang Banten deh kita nulis yang salah satu salah satu aja ya untuk nomor HPnya nih deh Hasan Kamil kita pakai yang ya karena kita tidak bisa nulis dua-duanya kita pakai yang ini aja ya deh yang 0878 8154 54 3361 3361 oke lalu yang tadi AD Sena 1 3 itu kita recap dulu ya Pak sebelum kita tutup sesi ini yang takutnya ada yang salah untuk 0822 89 41 48 59 saya ulangi ya Pak menang ini sebelum kita tutup AD Megadani 0822 89 41 48 AD Sena 0831 75 81 0747 kedua-duanya dari SMK Negeri 1 Selat Nasi yang keajar Adil Hasan Kamil dari SMK pada Kabupaten 9 Kabupaten Tangerang nomor HPnya 0878 8154 3361 oke oke datanya datanya udah lengkap kita kita terima kasih adik-adik semua di mana saja berada tetap belajar terus dengan rumah belajar karena dengan rumah belajar di mana saja kapan saja dan dengan siapa saja terima kasih juga kepada Pak Teddy hadian bawa materi pagi untuk host kita Pak Gama yang sudah membantu memfasilitasi terima kasih untuk sahabat rumah belajar dan kita siap-siap untuk sesi berikutnya oke salam rumah belajar dari kota Ambon semangat semuanya oke saya kembalikan kepada Pak Gama terima kasih